Terima kasih telah menonton! 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 Nah, kalau compelling content maksudnya apa? Compelling itu harus posting yang sangat menarik. Dan aku hire pegawai, graphic designer, hanya buat Instagram Story. Hanya buat Instagram Story itu satu orang? Satu orang doang, hanya buat Instagram Story, Uncharted ID, dan Uncharted Underset Supply. Wow, kamu pasti penasaran kan Instagram Story-nya kayak apa? Kayak apa nih nanti? Kita kasih contoh di situ. Langsung di sebelah sini nanti ya, kita akan kasih contoh. Pasti. Atau paling gampang ya, kamu langsung follow aja ya, Uncharted Underset Supply. Nah, di situ. Anda bisa lihat. Nah, kalau saya melihat sih ya, itu mesti sesuai dengan market Anda, betul? Kalau Anda jual batik, ya pasti beda ya dengan seperti ini. Anda jual kosmetik, pasti beda. Jadi harus sesuaikan dengan market Anda. Jadi jangan tiru mentah-mentah juga kalau seperti ini. Tapi paling gampang ya, pertama, Anda ada referensi dulu, oke? Tahu sedikit mengenai market Anda, dan coba lihat store-store gede yang sesuai dengan niche Anda ya. Mereka itu gimana bikinnya? Dan mereka misalnya bikin A, Anda A dikali 10. Wah, gitu kan. Langsung jeret. Lebih keren lagi, oke? Jadi kalau di Howard ini dikali 20 satu hari. Dasyat. Kedua, gue kasih. Ini very special ya, ini yang paling penting. Endorsements. Endorsements lewat IG influencers, YouTube influencers, Twitter influencers, Facebook influencers. Semua in your niche ya, itu yang paling penting. In your niche. In your niche mungkin bisa dijelaskan? Ya. In your niche itu maksudnya di dalam kategori Anda. Jadi contohnya misalnya begini. Kalau Howard ini kan dia nichenya, ya ini ya. Baju-baju high piece. Baju-baju high piece. Sepatu-sepatu high piece. Selana-selana high piece. Otong-otong, belum lihat sepatunya Howard. Di mana sepatunya Howard? Air Jordan 1 Off-White CUNC. Wow. Jadi intinya, Anda harus endorse ya. Endorse dengan orang-orang yang tentunya punya influence di bidang itu. Jadi kalau misalnya tergantung, jualan Anda misalnya, Cosmetics. Cosmetics ya. Ya pasti beauty blogger. Ya beauty blogger di Instagram story. Menotok sih, Instagram story sangat efektif sekali. Instagram story. Ya. Nah, di Digimaru sekarang kita bikin satu sesiku yang namanya Story Selling. Gimana cara jualan lewat story? Ya. Tadi endorsement, oke. Nah, seberapa efektif endorsement sekarang ini dibanding setahun lalu? Oke, mungkin kayak 3-5 tahun yang lalu endorsement. Kalau ada artis yang endorse, orang like nafsu beli, ya. Tapi sekarang karena endorsement itu, mungkin banyak toko yang pakai, mungkin kurang efektif sekarang ya. Oke. Yang paling penting itu juga konten yang dikasih ke endorser itu. Oke. Nah, itu kuncinya bro. Ya. Bro sis ya. Oke ya. Jadi, kontennya itu Anda harus siapkan. Ya. Jangan cuma begini. Hei, pakai saya punya ini. Ya, itu sangat membosankan juga kan. Ya. Hard selling, hard selling gitu. Hard selling banget. Ya. Ya kan. Dan juga yang penting tentang endorsement itu harus consistent juga. Nah, itu juga. Kalau endorsement sekali doang, orang pikir, ah, ya pakai sekali doang nih. Ya, ketahuan. Ya, ketahuan. Ya kan. Tapi kalau benar jadi endorsernya jadi pakai produk Anda sebagai lifestyle, itu beda banget. Nah. Itu kuncinya. Jadi, bikin memang seolah-olah bahwa produk Anda itu memang dipakai oleh si endorser itu everyday. Yes. Everyday. Bukan cuma hee, hee, hee gitu kan. Gari! Hah! Kayaknya yang ketiga itu benar koneksinya connected ke yang endorsers ini. Giveaways dan discounts. Nah. Nah, ini juga paling penting nih. Karena giveaways itu menarikan followers. Discounts menarikan buyer. Itu penting banget. Karena kalau mungkin ada giveaway tapi nggak ada followers, bagaimana bisa mendapatkan traksi kan? Ya, ya, ya. Ya, lewat endorse juga dengan itu. Jadi harus di combine. Harus di combine ya. Oke. Jadi, it's not only one thing. Semuanya is a combination. And I will tell you, Howard is a genius. Sebagai contoh, di toko aku deh, Uncharted.id. Dulu kita mulai, kita endorsement sama YouTuber. YouTuber sepatu, YouTuber baju. Yang sell, yang kayak niche-nya emang di streetwear dan sneakers ya. Kita giveaway sama dia, March 2018. Nah, kita giveaway baju off-white gitu. Followers aku naik berapa? Coba. Guess. 100? Di dalam 2 hari. 200? 200 followers? No. Dari 4.000 followers ke 20.000. Oh my God! Wow! 4.000 ke 20.000? Karena orangnya kan, audience bener. Oh my God! Ini YouTuber ada giveaway nih sama toko ini. Ah, follow yuk. Wow! Yes, kan. Boleh. 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 Boleh belajar. Ini salah satu power ya dari influence. Ya. Bukan cuma di luar Instagram aja, tapi di YouTube juga. Ya. Terutama kalau memang followers-nya ini asli ya. Dan di YouTube ini menurut saya sangat bagus ya. Karena kenapa rata-rata yang ngefans di YouTube ini, mereka sangat ngefans banget dengan YouTuber-nya itu ya intinya. Jadi kalau YouTuber-nya istilahnya punya influence yang gede, bagus banget ya. Untuk membantu penjualan produk anda dan untuk membantu meningkatkan followers anda pastinya. Dan pasti juga di YouTube itu pendapat YouTuber-nya yang lebih panjang. Kan di IG story hanya 10 second kan? Ya. 13 second. Kan bisa, oh paling endorsement, lalalala selesai. Ya. Kalau di YouTube kan bisa di vlog di 10 menit. Produk anda doang. Wow. Lebih panjang dan persuasion-nya lebih tinggi. Betul, betul. Ya. Jadi ada waktu ya. Kan perlu waktu. Ya. Contoh kan misalnya kalau kamu lagi ngedeketi cewek atau ngedeketi cewek, kan perlu waktu. Betul nggak? Gak bisa lanteng. Semua perlu waktu. Semua perlu waktu. So that's great. Ya. Keempat. I would say ini simple tapi juga cost effective. Ini Instagram Advertisement, Facebook Advertisement dan lain-lain. Jadi benar infuse di Instagram store-nya. Ya. Oke. Jadi selain tadi ada konten, ada endorser, ada giveaway discount. Ini sekarang anda juga harus iklan. Ya. Nah iklan ini penting. Karena kenapa? Jadi setiap mereka kemana begitu mereka sudah masuk, mereka kan retargeting. Mereka akan terus melihat. Ya. Jadi pada saat mereka nyari sesuatu barang yang sesuai dengan niche anda. Yang nomor satu kelihatan itu adalah toko anda. Ya. So itu penting banget ya. Dan juga Instagram Advertisement harus kempeling. Karena soalnya ada banyak IG ads sekarang. Walaupun murah, walaupun melayankan ke banyak orang itu. Sangat-satunya sekarang bisa scroll aja. Ya benar harus eye-catching, harus interesting banget, harus kempeling. Itu yang sangat penting ya. Ya. Harus eye-catching. Dan jangan pernah hard sell di Instagram Advertisement itu. Itu sangat penting. Jadi modelnya bagaimana bagusnya? I would say, aku kasih contoh aja yang IG story-nya, IG post-nya. Dan gue kasih ke Mike. Dan yang paling penting adalah. Showcasing. What's your store. Bukan apa yang itu selesai. But the value yang membawa kepada orang lain. So just see the content. Mungkin. Your audience. Your audience. Maybe is into sneakers and streetwear for example. But they're also into other things. And you have to make it very hype. So you can reach everyone in that market. Walaupun it's not closely connected ya. Ya ya. Ini very deep guys. Karena kenapa kamu masih ngerti lifestyle-nya. Kamu masih ngerti apa sih yang customer kamu tuh seneng. Ya. Yang dia mau. Hobinya apa. Lifestyle-nya dia gimana. Kalau kamu udah bisa touch itu. Wow. Incredible. 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 Test terakhir mungkin itu very underrated ya. Buat online marketing. But. I've ever thought of offline marketing. Offline marketing. The events mungkin. Sebagai contoh. Buat Uncharted ya. Ada sneaker events. Yang menjual pamek-pamek. Pasti pernah liat di mall. Di mana. Mungkin ada banyak events. Event sneakers. Atau event makanan. Atau event kosmetik. Ada banyak events yang bisa melayankan audience anda. Dan menggrab, mentarget dari situ. Jadi udah ngerjain online juga. Offline juga dikerjain ya? Ya. Harus dikerjain. Crazy man. Jadi ini segala arah. Ga bisa lari. Yes. Jadi intinya media domination. Yes. Dominate. You dominate the whole niche. So ini merupakan salah satu hal yang kita ajarin juga nanti di Digimaru. Ya. Kita akan ada kelas-kelas. Of course. Kita akan ngajarin TechnoHeads. Kalau anda misalnya masuk ya ke dalam Digimaru juga. Kita akan ngajarin di situ. Gimana caranya kamu dominate the whole thing. Yes. The whole scene. So every time when people reach out mengenai sepatu. Ya kan. Uncharted.id. Ya kan. Dia mau cari yang prelove. Oke. Uncharted underscore supply. Ya kan. Kalau misalnya dia mau yang lain juga bisa. Ya. Nah kalau misalnya anda produknya beda. Ingat. Ya. Anda harus bisa dominis. Sehingga anda bisa jadi top of mind orang. Pada saat mereka cari barang tersebut. Ya. Mau tambah aja. Offline itu you can build the trust easily. Like. If you see the person. Benak entusiast banget tentang produknya. You see me. And I'm like so interested in selling you the product. Selling what my worth is my value is of my store. Ya. Itu orang yang lebih. The trust nya lebih kuat. Karena udah tau. Oh. Uncharted ini melakukan offline. Ya. Online juga pasti trusted banget kan. Yes. Nah ini bedanya ya. Jadi karena. Terlebih karena di Indonesia ya. Orang. Dia ngerasa online itu. Beneran gak sih nih. Ya. Gue udah beli barang gue udah kirim gak. Oke. Ya. Nah. Anda perlu meningkatkan trust itu dengan offline. Tapi anda gak perlu buka toko terus menerus. Ya. Join aja event. Event. Bizarre. Itu capek. I'm telling you it's capek. Walaupun 2 hari 3 hari semua. Capek sekali. Tapi. Itu. Di combine dengan online bisnis anda. Itu akan. Legit. Boom. It's worth it. Trust me. Oke. Thank you banget Howard. Ya. Thank you banget. Thank you. Ya. Saya seneng banget ya. Terutama ada anak-anak muda seperti Howard ini. Yang. Terus terang. Pada saat saya masih umur seperti dia. Saya masih belum ngerjain apa-apa gitu loh. Tapi bayangin. Dia umur segini. Masih di bangku SMA. Oke. Sudah bisa punya omset. Bahkan. Lebih daripada orang-orang yang sudah. Kerja atau umurnya jauh di atas dia. Oke. Thank you banget. Sukses selalu Howard. Jangan lupa untuk follow ya. Uncharted Underscore. Uncharted Underscore. Uncharted Underscore. Uncharted Underscore Supply. Dan Howard Underscore TJ. Itu personal saya. Yes. Check disini. Please comment below ya. Kalau anda ada pertanyaan apa pun. Mengenai how to grow your Instagram business. Ya. Saya usahakan nanti. Howard sendiri yang akan mantau juga. Ya. Sebentar lagi nih. Kita juga mungkin ada giveaway lagi. Hahaha. Seru banget. Seru banget ya. But. Nanti. Nantikan terus ya. Selalu tune in di Teknobi. Oke. Sampai jumpa. Salam hebat. Luar biasa.